Setiap kali mengaktifkan komputer, pertama-tama Anda akan melihat desktop dan panel tugas Windows XP Stutter Edition. Desktop dan panel tugas adalah pusat dari pekerjaan yang akan Anda lakukan pada komputer Anda. Desktop adalah daerah kerja pada layar yang diset seperti meja sebenarnya. Pada desktop, Anda akan melihat tampilan seperti icon, menu, dan jendela yang akan Anda gunakan untuk membuka program dan menyelesaikan tugas. Icon tampak seperti gambar kecil pada layar komputer. Icon berfungsi sebagai jalan pintas untuk membantu Anda membuka program, berkas, dan hal-hal lainnya dengan cepat. Apabila Anda mengklik ganda icon, sebuah file map atau program akan dibuka dalam sebuah bingkai yang disebut jendela. Dengan menggunakan Petikus, Anda dapat dengan mudah mengubah ukuran jendela. Anda juga dapat membuka beberapa jendela sekaligus. Untuk membantu Anda mengelola desktop, Anda dapat membuka tiga program sekaligus dan tiga jendela dalam masing-masing program. Setiap kali Anda membuka jendela, sebuah tombol yang mewakili jendela baru ini ditampilkan pada panel tugas. Setiap tombol diberi sesuai nama masing-masing hal tersebut. Untuk bekerja pada berkas atau program yang berbeda, cukup klik tombol panel tugasnya untuk membawanya ke depan dan mengaktifkannya. Anda juga dapat memperkecil jendela dengan memindahkan jendela ke panel tugas. Jendela dapat dipulihkan dengan mengklik tombol panel tugasnya. Untuk menutup jendela, cukup klik tombol tutup. Menu mulai adalah hal terpenting pada panel tugas. Dari menu mulai, Anda dapat mengakses semua program dan setelan pada komputer Anda. Anda juga mengaktifkan dan menonaktifkan komputer Anda dari menu mulai. Panel kanan menu mulai menyediakan alat dan layanan penting untuk membantu Anda mengelola komputer Anda dengan lebih baik. Apabila Anda melihat tanda panah menghadap ke kanan seperti ini, berarti Anda dapat membuka menu tambahan. Letakkan penunjuk Anda di atas sebuah objek dengan tanda panah dan menu lain akan ditampilkan. Windows XP Standard Edition dilengkapi dengan banyak program dan permainan. Maka jelajahilah, buka program dan bahkan mainkan permainan Windows. Menjelajahi menu mulai adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari komputer Anda. Jelajah menu mulai adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari komputer Anda.